Intro Jumpa lagi dalam renungan harian GKI Kuitang Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Mangkok bergambar ayam jago Yang didasari dari surat 1 Thessalonica pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Sederaku, ada hal yang menarik perhatian saya sejak dulu Setiap kali diajak makan bakso atau soto Yaitu gambar ayam jago pada mangkok yang digunakan untuk menyajikan bakso atau soto tersebut Dan rasanya di hampir semua warung bakso atau soto menggunakan mangkok yang sama Dalam perkembangannya kemudian, mangkok ini juga dipakai untuk menyajikan mie ayam Nah, memperhatikan hal itu Maka muncul pertanyaan dalam hati Mengapa ada gambar ayam jago pada mangkok? Dari berbagai literatur yang ada Ternyata gambar ayam jago ini memiliki filosofi yang sangat syarat dengan makna Secara umum, ayam jago dipahami sebagai simbol kemakmuran dan rejeki yang berlimpah Oleh karena itu, dengan menempatkan simbol ayam jago pada mangkok itu Ada doa dan harapan tentang mengalirnya kemakmuran dan rejeki Selain itu, pada kenyataannya Ayam jago merupakan hewan yang semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia Mulai dari daging hingga bulunya yang bisa digunakan untuk alat kebersihan seperti kemojang Dengan kata lain, simbol itu hendak mengingatkan agar kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri Melainkan juga kesediaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Nah, berbicara tentang simbol ayam jago ini ternyata bukan hanya ada di mangkok bakso Melainkan juga digunakan dalam kasanah seni kristiani Bukankah ada beberapa gedung gereja yang memasang simbol ayam jago di atapnya Sehingga gereja itu dikenal sebagai gereja ayam jago Tentu, pemasangan simbol itu bukan tanpa makna Di dalam kekristianan, simbol ayam jago ini setidaknya mengandung dua makna Yang pertama, ayam jago sebagai hewan yang menyambut fajar Melambangkan umat Allah yang berjaga-jaga dan menyambut kristus yang bangkit Dalam kegelapan, orang percaya bersabar sambil terus waspada menunggu terbitnya sang fajar yang mengalahkan maut Oleh karena itu, ayam jago menyimpulkan pengharapan orang-orang percaya akan hadirnya pertolongan kristus sang fajar Yang kedua, ayam jago juga mengingatkan kita akan rasul Petrus yang menyangkal kristus tiga kali sebelum ayam berkoko Simbol ayam jago di atap gereja hendak mengingatkan kita Agar kita terus berjaga-jaga setiap waktu Menjaga iman kita agar tetap menyala dengan doa dan perbuatan kasih Sebab kita tidak pernah tahu kapan sang fajar itu akan datang kembali Saudara ku, simbol ayam jago mengingatkan kita akan pentingnya memelihara pengharapan dengan sikap berjaga dan waspada Semua hal itu bisa dilakukan ketika kita tidak hanya berpikir untuk diri sendiri Melainkan bersedia menjadi berkat bagi banyak orang Kita mesti mengingat nasihat Rasul Paulus Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Simbol ayam jago itu jangan hanya menjadi hiasan pada mangkok saja Melainkan ajakan kepada kita semua untuk selalu memiliki pengharapan di tengah pergumulan dan pandemi yang belum selesai Serta mengisi waktu secara bijak seperti nasihat Rasul Paulus tadi Kita berupaya agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan Ingat, kita ini adalah anak-anak terang Selamat berjuang, saudara ku Tuhan Yesus memberkati Salam, guru dan keluarga Saudara ku, mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Sebab engkau mengingatkan kami Agar kami senantiasa memelihara iman dan pengharapan Serta mewujudkan kasih di dalam kehidupan kami Dengan demikian Kami dapat menyatakan Sikap hidup yang berjaga dan waspada Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton!